Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Di mana materi semester benap ini Kita mempelajari tentang upaya mengembangkan ekonomi maritim Di mana materi yang kita bahas yaitu 1. Pengertian ekonomi maritim 2. Pengertian negara maritim 3. Lima pilar Indonesia sebagai poros maritim dunia Tujuan pembelajaran Ibu mohon disini siswa dapat menjelaskan pengertian ekonomi maritim 2. Menjelaskan pengertian negara maritim 3. Menjelaskan lima pilar Indonesia sebagai poros maritim Indonesia Ada pun pengertian ekonomi maritim dan negara maritim Ekonomi maritim, segala usaha dan aktivitas berkaitan dengan memproduksi atau menghasilkan Memanfaatkan dan menyebarluaskan potensi sumber daya alam kelautan Guna memenuhi kebutuhan hidup dan sejahtera Dan negara maritim Negara yang dianggap peduli dan mampu untuk mengelola sumber daya kekayaan Dari dasar hingga permukaan laut hingga samudera Kita lanjut ke lima pilar Indonesia sebagai poros maritim dunia Yaitu 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama 3. Komitmen mendorong pengembang infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan, logistik, dan industri perkapalan serta para wisata Selanjutnya Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan 5. Sebagai negara yang menjadi titik mampu dua samudera Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim Oke anak ibu Hanya ini yang ibu sampaikan dalam materi ini Mungkin nanti materi selanjutnya ada beberapa yang kita jelaskan Sebelum ibu sudahin penyampaian materi ini Oke sebelum ibu usai atau menutup materi ini Ada tugas untuk ananda supaya ananda lebih paham Oke Satu Negeri kita memang memiliki banyak pepohonan yang indah, nyaman, dan menyenangkan Apakah pengertian laut itu? Dua Jelaskan apakah manfaat laut bagi kehidupan bangsa Yang ketiga Tuliskan 5 laut yang ada di Indonesia Oke Mungkin itu aja materi tentang maritim yang ibu sampaikan pada pertemuan pertama kali kita Ibu sudahin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati